Intro Ujil miliki hamparan darangan yang luas, beberapa terhubung darlaida terpisah Ujil miliki keskenawaan, mulai dari kemandangan alam hingga ekosistemnya yang unik Namun juga semua daratan, terutama pulau yang indah sekalipun dinamati oleh para wisatawan Untuk dijadikan tempat bernibur yang menyesikkan Alta sebutan yang lain, disebabkan oleh ada pihak-pihak yang benar-benar menggunakan pulau Sebagai suatu tempat untuk berbagai kekuatan berbahaya Mulai dari perkebaan yang melibatkan muslim, tidak dijadikan tempat kejuangan sampah Imbah nuklir yang ada di pantai ataupun pulau akan membuat udara di sekitarnya ditelunjuk dengan jadufa Kemudian perkebaan senjata milik aerobiologi Meskipun dari sedih siara dan ketahuan, pulau-pulau tersebut menarik untuk ditunjungi Namun resikonya terlalu besar untuk kesehatan Dan pemirsa, kali ini spotlight telah merangkum beberapa pulau berbahaya di dunia Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut tayangannya Pulau Greenard Cara geografis pulau Greenard merupakan pulau kecil berbentuk oval dengan panjang 2 km dan luas 1 km Pulau berbahaya ini terletak di pulau Greenard yang sebagian masuk ke wilayah Gerloch dan sebagian lagi masuk ke wilayah Ulapu, Skotlandia Pada tahun 1942, saat terjadi Perang Dunia II didasari keinginan Inggris untuk meruntukkan dominasi Jerman dan Italia di Eropa Pemerintah Inggris menjadikan pulau yang terisolasi ini sebagai tempat pembuatan sekaligus percobaan senjata biokimia antraks Senjata biokimia volume 14578 tersebut dinamai sesuai pembuatannya yakni RL Volume Seorang profesor ahli bakteri dari Universitas Oxford, Inggris Sebagai percobaan pertama, senjata biokimia tersebut digunakan pada 8 ekor domba di pulau Greenard Hasil percobaan tersebut rupanya berhasil, 8 domba mati akibat infeksi virus antraks yang ganas Antraks dikenal sebagai penyakit penular yang mematikan Penyakit yang biasa menyerang hewan ternak seperti sapi dan domba disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis Selain berbahaya bagi hewan, bakteri ganas yang satu ini mampu menyerang manusia Penularan anthracis terjadi melalui udara, luka, dan daging hewan yang dimasak dulu matang Namun sayang para ilmuwan Inggris tidak mampu meneskarilkan pulau Greenard dari bakteri anthracis Hingga akhirnya pada tahun 1986, pulau Greenard dikatakan berbahaya untuk dikunjungi Meskipun telah dibersihkan dengan menggunakan obat-obatan kimia Namun bagi para turis, pulau yang satu ini sangat menakutkan untuk dikunjungi Pulau berbahaya selanjutnya adalah Miyakejima atau Pulau Miyake, bagian dari Kepulauan Izu di tenggara Pulau Honsu, Jepang Pulau seluas 55,5 km persegi dengan panjang 180 km Merupakan bagian dari Taman Nasional Fuji Hakone Izu dan bagian dari Metropolitan Tokyo Diawali dengan meletusnya gunung berapi aktif Oyama pada 2005 Letusan dasya tersebut menyebabkan keluarnya gas beracun, akibatnya ribuan penduduk Miyakej harus dievakuasi Gunung Oyama di pulau yang kaya akan kandungan granit ini telah meletus lebih dari 5 kali Pada tahun 1940 saja, letusan Oyama merenggut 11 korban jiwa Oyama kembali mengeluarkan asap dan lavanya pada tahun 1962 dan 1983 Bahkan pada 14 Juli 2000 silam secara periodik mengeluarkan letusan dan lava hingga bulan September Meskipun ekosistem di Pulau Miyake terancam oleh gas dan lava yang dikeluarkan oleh Gunung Oyama Tidak mengurangi keinginan para turis untuk menghujunginya Hanya saja untuk berada di kawasan yang berbahaya ini, para pengunjung harus menggunakan masker seperti yang dipakai oleh para penduduk Miyake Selain berwisata di daratan, Pulau Miyakejima pun memiliki pemandangan dan habitat perairan yang mengagumkan Selain Siberia, di kawasan Rusia terdapat wilayah lainnya yang tidak kalah ekstrim dan berbahayanya yakni Pulau Vosrosdenia Pulau Vosrosdenia menjadi pulau berbahaya akibat pada tahun 1945 saat Uni Soviet berkuasa dijadikan sebagai tempat uji coba senjata kimia Di pulau yang lautnya telah dikeringkan, Uni Soviet melalui grup warfare mikrobiologi memiliki berbagai jenis senjata kimia diantaranya ancaks, cacat, rukilosis, dan tularimia Semua keberadaan Pulau Vosrosdenia tidak menarik perhatian dunia Hingga pada tahun 1990-an, seorang pembelot Soviet mempublikasikan dokumen rahasia Soviet Selain seluruh arkennya, Ken Alibek memantang kepala program Bayi Wipans Menungkapkan, Pulau Vosrosdenia merupakan laboratorium dan tempat uji coba senjata mengandung spora antraks dan basiopets Pada tahun 1992, kantor dan laboratorium Rusia yang ada di kota Kunkabek sudah ditinggalkan pada pekerja dan ilmuannya Walau diabaikan, baik kantor, laboratorium, maupun hudang penyimpanan tidak benar-benar dihancurkan Bahkan banyak kontener berisikan material berbahaya yang rusak dan bocor Pada tahun 2002, melalui proyek pendidikan yang dibiayai dan diorganisasikan oleh Amerika Serikat, dibantu pemerintah Ustri Kistan yang pembersih 10 situs pemakaman antraks yang ada di pulau Vosrosdenia Hingga saat ini tidak semua wisatawan dan masyarakat wilayah sekitar yang mau berkunjung di pulau Vosrosdenia Mandangan yang terlihat adalah bangkai-bangkai kapal berserakan serta bangunan yang diabaikan Dari Rusia kita beralih ke wilayah Mikronesia yang berani di samudera Pasifik Pulau Bikiniatol atau Pulau Kelapa bagian dari pulauan Marshall memiliki sejarah yang tidak kalah seramnya dengan Pulau Miyake di Jepang Pulau yang tidak seseksi namanya ini pernah dijadikan sebagai tempat uji coba bom nuklir yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat Berawal antara tahun 1946 dan 1958 sebanyak 23 senjata nuklir telah diledakkan di 7 situs yang terdapat di pulau Bikini Uji coba pertama terjadi pada bulan Juli 1946 yang dikenal dengan Operasi Crossroad Dalam Operasi Crossroad, pemerintah Amerika Serikat melalui ilmuwan dan militernya berhasil membuat bom mematikan Masing-masing bom mengandung 23 kiloton TNT Bom pertama yang namai Ebol diledakkan pada 1 Juli 1946 Bom kedua dinamai Baker diledakkan pada 25 Juli 1946 Bom ketiga Charlie diledakkan di kedalaman perairan tersisir California dalam Operasi Week One pada tahun 1955 Operasi Crossroad merupakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan keempat dan kelima kalinya telah melalui lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 di Jepang Operasi senjata nuklir selanjutnya adalah Castle Bravo dilakukan pada 1 Maret 1954 Castle Bravo merupakan uji coba bom nuklir paling dasyat yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat Bikini atau sekarang menjadi pulau yang diabaikan? Meskipun menjadi tempat hubisata selam, namun tidak ada yang berani masuk ke dalam wilayah pulau lebih jauh Meskipun pemerintah setempat telah mengumumkan bahwa pulau Bikini sudah bersih dari radiasi pada tahun 1986 Namun disangka oleh ilmuwan Prancis yang menemukan 90% radiasi di tubuh seorang penduduk lokak Terima kasih telah menonton!